Intro Apa yang ditanam itulah yang akan kita tuai Demikian salah satu dhamma yang dibabarkan oleh Sang Buddha Sebagai Buddhis, kita meyakini kebenaran hukum karma ini Ini bukan dogma yang mutlak harus dipercaya Tetapi sudah kita buktikan atau ehipasiko kebenarannya Hukum karma ini bukan seperti perhitungan matematika Jadi andai kita sumbangkan uang sekian Kelak kita juga akan mendapat sumbangan uang sekian juga Tentu bukan seperti itu hukum karma yang kita yakini Tetapi intinya adalah Kita menanam kebaikan Maka kita juga yang akan menuai kebaikan Begitu juga sebaliknya Ketika kita menanam kejahatan Maka kita juga lah yang akan menuai kejahatan itu Diharapkan atau tidak Apa yang kita tanam itulah yang akan kita petik Hukum karma berlaku otomatis dan universal Dalam proses belajar dalam kehidupan ini Wajar bila banyak diantara kita Yang masih melakukan kebaikan dengan harapan Kita juga akan mendapatkan kebaikan atau kebahagiaan Kita sedang berproses Tujuan kita Kebaikan yang kita lakukan adalah untuk kebaikan itu sendiri Ketika kita berbuat baik Semata-mata itulah hal yang terbaik Yang dapat kita lakukan untuk semua makhluk Begitulah idealnya Berbagi adalah salah satu hal yang dapat kita lakukan Berbagi apa saja tidak hanya materi Kita bisa meminjamkan telinga Untuk mendengarkan curhatan teman yang sedang bermasalah Menemani oma dan opa di panti jompo Menghibur anak-anak panti asuhan Berbagi pengetahuan yang kita miliki Dan masih banyak lagi yang lainnya Rutinitas kehidupan Sering membuat kita lupa untuk berbagi Sibuk dengan pekerjaan Terutama bila sudah berhubungan dengan komputer dan internet Terkadang tanpa kita sadari Kita telah merampas waktu bermain bersama orang-orang tercinta kita Juga tanpa kita sadari Perhatian kepada anak, istri, orang tua, dan keluarga di sekitar kita menjadi berkurang Sesekali kita perlu keluar dari rutinitas Luangkan sedikit waktu untuk memperhatikan lingkungan sekitar kita Termasuk anak, istri, orang tua, keluarga, dan orang-orang yang ada di sekitar kita Agar hidup menjadi seimbang Ada moto yang sangat bagus Yaitu jangan pernah ragu dan lelah untuk berbuat baik Terlihat sederhana tetapi begitu indah Sebenarnya saat berbagi Ada sebuah momen yang mana sangat membahagiakan Inilah wipaka atau buah kama langsung dari sebuah perbuatan baik Membahagiakan orang lain melahirkan kebahagiaan tersendiri Apa momen yang sangat membahagiakan itu? Melihat apa yang kita bagi Membahagiakan mereka Menyentuh perasaan mereka Mungkin hanya sedikit materi atau perhatian yang kita berikan Tetapi Lihatlah Begitu tersentuh orang yang kita bagi Matanya berkaca-kaca saat mengucapkan terima kasih Anda mungkin pernah menyaksikan Raut wajah bahagia dan mata berkaca-kaca Membuat kita ingin selalu menghadirkan suasana ini di depan kita Ini bukanlah hal yang besar Hanya setetes embun di luasan lautan kehidupan Setetes embun akan sangat berarti Bila dibarengi dengan puluhan, ratusan, ribuan, bahkan jutaan tetes embun lainnya Semoga hal ini menginspirasi kita semua Untuk selalu berbagi Berbagilah walaupun hanya sedikit Bukan tentang berapa banyak yang kita bagi Tetapi bagaimana perasaan kita saat berbagi Oleh karena itu Janganlah pernah ragu dan lelah untuk berbuat baik Sudah berbuat baikkah kita hari ini? Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat dan semoga Anda berbahagia Terima kasih sudah menonton